Divisi Profesi dan Pengamanan Polri memeriksa ex-penyidik KPK AKBP Trisuhartanto yang diduga memiliki transaksi senilai 300 miliar rupiah. Kapolri Jenderalisio Sigit Prabowo menyatakan, pemeriksaan terhadap AKBP Trisuhartanto untuk mendalami dugaan transaksi tersebut. Menurut Kapolri, jika dari hasil pemeriksaan propam ditemukan pelanggaran, pihaknya tidak segan untuk memprosesnya. Ex-penyidik KPK AKBP Trisuhartanto saat ini menjabat sebagai Kapolres Kota Baru, Kalimantan Selatan. Terkait dugaan transaksi 300 miliar rupiah milik ex-penyidik KPK, Kompolnas segera minta klarifikasi dari Kapolri. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, menyatakan, dalam peraturan Kapolri tidak boleh ada conflict of interest ketika anggota Polri menjalankan usahanya. Selain itu, Polri juga harus mengawasi anggotanya jika memiliki ataupun menjalankan usaha. Kompolnas akan mengirimkan surat klarifikasi kepada Kapolri melalui Irwasum. Meskipun Saudara Trisuhartanto sendiri sudah mengklarifikasi di media masa, yang menyatakan bahwa rekening 300 miliar atau transaksi yang dia lakukan adalah merupakan akumulasi dari transaksi selama 14 tahun yang merupakan bagian dari usahanya. Akan tetapi Kompolnas perlu melihat lebih detail terkait dengan hal tersebut. Berdasarkan peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri, maka anggota Polri diperbolehkan untuk memiliki usaha. Akan tetapi ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Nama AKB Petri Suhartanto, mantan penyedik KPK yang kini menjadi Kapolres Kota Baru Mencuat, terkait tudungan memiliki transaksi senilai 300 miliar rupiah. Tudingan ini muncul usai video yang diunggah mantan penyedik KPK Novel Baswedan beredar di media sosial. Menurut Novel, transaksi ganjil itu belum sempat diungkap, lantaran AKB Petri mengundurkan diri dari KPK karena mendapat tugas lain. Tampuran PPK itu terhadap seorang pegawai KPK di penindakan, dan itu nilainya apa? Nilai transaksinya 300 miliar. Dan saya duga lebih, ada yang katakan hampir 1 triliun bahkan. Ketika nggak diperiksa, bagaimana bisa dipastikan? Masa iya sih level penyedik berani sampai sebesar itu? Kan apa ya, nggak logis gitu. Terkait tudingan itu, AKB Petri Suhartanto memberi tanggapan. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Tri Suhartanto menyatakan hal tersebut sudah dijawab KPK dan sudah disampaikan hasil pemeriksaannya. Sementara itu, kabar pemerintahan KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkat kepada Kompas TV mengatakan, Terkait isu tersebut, kami sudah konfirmasi ke yang bersangkutan, dan disampaikan bahwa itu tidak benar bila ada kaitan selama bertugas di KPK. Yang bersangkutan bergabung di KPK sejak akhir 2018 dan selesai bertugas Februari 2023, saat ini telah dipromosikan sebagai Kapolres. Saat ini, AKB Petri Suhartanto menjabat Kapolres Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tim Liputan Kompas TV Untuk mengulasnya terkait dugaan transaksi 300 miliar rupiah milik ex-penyidik KPK yang kini menjabat sebagai Kapolres Kota Baru, Kalimantan Selatan, sudah bergabung di Kompas Petang, pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi. Selamat sore, Ibu Yenti. Terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ibu Yenti, ini ada dugaan transaksi 300 miliar rupiah ex-penyidik KPK. Kalau Anda melihatnya, pembuktiannya akan seperti apa? Karena disebutkan pula bahwa rekeningnya sudah ditutup tahun 2018 saat yang bersangkutan masuk di KPK. Ya, kan itu beritanya banyak ya. Dalam hal ini tentu yang paling penting adalah bagaimana LHA dari PPATK. Karena itu kan rekening. Harusnya PPATK mempunyai catatan rekeningnya selama ini ya. Karena kan PPATK itu didirikan ketika ada rezim anti pencucian uang. Nah, pencucian uang itu intinya adalah transaksi yang mencurigakan. Transaksi siapapun yang tidak sesuai dengan profil, tidak sesuai dengan jumlah dan ada kejanggalan-kejanggalan itu harusnya ditelisik. Ditelisik jadi sejak awal gitu ya. Jadi intinya adalah memang masuknya kok ini ada transaksi yang mencurigakan. Apakah benar bahwa memang 2018 sudah tidak ada ataukah ada berita bahwa sampai 2023 pun masih ada. Itu kan permasalahan. Dan klarifikasinya kan tidak seperti ini sudah menyampaikan kepada KPK. Tak bisa lah seperti itu karena masyarakat sudah terlanjur tahu. Jadi harus dituntaskan. Bu Yenti, ini kan klarifikasinya bahwa ini adalah transaksi dari usaha yang dijalankan oleh AKBP Triswarta Anto. Bisnisnya berjalan dari 2004 sampai 2018, kurang lebih 14 tahun dengan penghasilan 300 miliar rupiah. Artinya kalau dibagi-bagi 1,5 M mungkin ya per bulannya. Dan kalau informasinya tidak salah, bisnis yang diusahakan atau yang dijalankan adalah bisnis mobil. Ini masuk akal tidak? Ya kan itu bisa dilihat semuanya ya. Kenapa? Kita memang alat bukti itu kan tidak hanya transaksi, bukan hanya rekening. Tapi kalau ada bisnis seperti itu kan ada saksi-saksi. Ada orang yang tahu bisnisnya dengan siapa. Kalau ini bisa demi kembalinya kepercayaan masyarakat kepada KPK dan pada Polri, ya ini harus ditransparankan. Ini ada apa gitu. Karena kenapa juga Pak Novel baru-baru ini? Bukankah sama-sama dengan Pak Novel kan itu? Sama-sama polisi kan pada waktu itu. Harusnya kan tahu. Tahu lah kenapa baru sekarang juga. Apakah memang, sekarang gini, apakah memang ada transaksi yang mutasinya 300M? Atau memang itu berupa hartanya sekarang 300M? Kalau nggak salah kan tidak ya, LHKPN-nya ada. Dan kemudian kalau saya dengar itu kan bahwa yang bersangkutan sebetulnya sebelumnya sudah akan diperiksa oleh Dewas. Tapi keburu pindah ke polisi. Saya nggak tahu ya, pindahnya ini tadi kan disebutkan mengundurkan diri. Karena ditugaskan. Karena jadi kapolres. Nah ini juga harus dibetulkan hubungan koordinasi antara KPK dan Polri. Apakah menjadikan kapolres dulu baru mengundurkan diri? Atau kan ini penugasan, tugasnya dicabut dulu dong. Kemudian jadikan kapolres. Ini yang menjadi hal, hal menjadi sulit ya. Jadi Anda melihatnya ini juga ada yang ganjal karena ada penugasan di saat yang bersamaan ini? Iya, sangat dong. Kalau betul, kalau betul makanya ini isu, ini kayak gini gunanya ada media itu kan ini ya. Kan ada berita bahwa yang bersangkutan itu pada waktu itu sedang diperiksa oleh KPK. Dewas KPK berkaitan dengan isu 300M transaksinya. Oke, jadi kalau untuk menelusuri, mendalami, dan membongkar transaksi mencurigakan ini mulai dari mana Bu Yenti? Ya transaksinya dicari dulu transaksinya. Minta laporan ini kan sekarang sudah penyelidikan kan boleh. Paling tidak kalau nggak salah PPATK sudah mengirimkan transaksinya itu laporan LHA analisisnya kepada penyidik Polri. Dan KPK boleh juga minta karena juga bekas penyidiknya kan untuk memastikan apakah betul memang transaksi itu berhenti di 2018 ataukah ketika sudah jadi penyidik KPK. Saya kira berkepentingan, semua orang berkepentingan. Kalau memang transaksinya itu juga transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan terkecuali ada masalah konflik of interest, itu ya nggak apa-apa, dijelaskan saja. Tetapi kalau ketika tidak bisa dijelaskan, ya diproses tentu saja gitu. Karena ini demi kebaikan kita semua ya. Ini masalah kok jadi krusial sekali ya ketika di KPK muncul permasalahan-permasalahan yang juga dibongkar oleh mantan penyidik KPK juga yang dulu gitu. Idealnya diperiksa di KPK atau di Polri? Karena kalau disebutkan transaksinya ini sampai tahun 2018 yang bersangkutan belum bergabung KPK? Atau gimana? Ya, kali ini kan tiga-tiga lembaga itu bisa ya. Hanya kita harus melihat. Jangan inilah, jangan ada ego sektoral. Jangan ada di antara polisi, jaksa, dan KPK yang punya kewenangan untuk menyidik tindak pidana yang kemungkinan. Kemungkinan ya, kemungkinan adanya hal-hal berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, penegak hukum, pejabat publik, dan pejabat negara. Penyelenggara-negara ini kan tiga-tiganya memungkinkan. Ya, dilihat siapa yang paling tidak ada konflik of interest-nya juga. Dan tolong ya kepercayaan masyarakat. Dan saya kira yang bersangkutan juga ingin ini clear kan, ingin bersih clear. Jadi jangan juga ada nanti masih ada syakwasangka dari masyarakat kalau yang meriksa polisi lagi gitu ya. Karena kan kenapa betul tidak pada waktu akan diperiksa atau sedang proses pemeriksaan oleh dewas justru malah ditarik. Atau mengururkan diri atau dijadikan kapolres lah ini juga harus dijelaskan. Ini tidak bagus lah untuk kita semua. Terutama untuk KPK berkaitan dengan penyidik-penyidiknya yang berasal dari kepolisian ternyata yang terjadi seperti ini. Tentu saja janggal ya, tapi kalau itu sebelumnya, sebelum 2018, dari 2004, kok enggak sejak awal ya diketahui gitu ya. Itu bisa-bisa dilihat, bisa di tracing ke belakang, bisa di tracing apakah benar yang bersangkutan emang ada bisnis-bisnis itu sekian lama yang tadi disebutkan bisa jadikan satu bulan 1,5 miliar. Itu akan kelihatan, itu kan bukan uang kecil ya, itu akan ada tanda-tandanya. Artinya perlu ditelusuri dan tracknya seharusnya sudah ada untuk mengungkap kasus dugaan transaksi mencurigakan 300 miliar rupiah yang melibatkan AKBP Trisuhartanto. Terima kasih Ibu Yanti sudah bergabung bersama kami pakar TPPU Ibu Yanti Garnasi di Kompas Petang. Terima kasih Ibu Yanti